Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di Sising Reaction Meme Karena inilah hari Minggu, makanya kita akan balik lagi nih buat Membawakan sebuah konten yang tentunya akan memberikan keceriaan di hari Minggu kalian Dalam menyambut hari Senin besoknya ya Biar kalian besok Seninnya semangat lah gitu ya Oke, nah untuk ini ya, untuk teman-teman yang udah ngirimin hasil karya Meme-nya Saya ucapin terima kasih banyak banget ya Dan disini guys ya ada sedikit pengumuman juga Nah, kan ada banyak meme yang dikirimin ke saya juga ya Jadi kalau misalnya meme kalian itu nggak terpilih untuk di reaction Jangan khawatir guys ya, nanti kita bakal masukin di akhir video Yaitu di bagian ini ya, Honorable Mention Jadi hasil karya kalian itu bakal tetap ditampilin di akhir video Walaupun nggak masuk ke dalam ya bagian reaction-nya ya Oke, jadi semoga untuk bagian ini tetap bisa membuat kalian merasa senang gitu ya Yang penting kalian senang, saya pun juga senang gitu aja nggak ya Oke, kita langsung masuk aja ke video reaction meme kali ini guys ya Dan di meme yang pertama kali ini ada meme dari Ultraman Dina sama si The Next ya Oke, kita baca dulu guys ya Foto dulu bosku Asyap, eh langsung dikeker ini guys ya pake lensanya Pasti liat dari lensa kok Ultraman Dina-nya ini berubah aja di The Next ya Sekali turunnya, eh bingung ya ceweknya Nah, untuk bagian scene-nya ini, ini diambilnya dari ini lah ya Kalau nggak salah sih episode Ultraman Dina itu abis ngelawan si Imitation Dina ya Cuma disini pas masuk mau di foto berubahnya jadi ini ya The Next ya Apalagi pose-nya cocok banget ya pose ini Oke lah, kita lanjut guys Nah, ini meme kedua ya Ini pakenya Bang David nih Kalau nggak salah dari channel Youtube yang biasa nge-review HP sama laptop segala macem Cuma sama channelnya gue lupa guys ya Oke, kita bacain dulu disini ya Eh, disini katanya janji nggak bakal nyanyi ya Oke, gue janji nggak akan nyanyi Terus keluar nih ya guys ya scene atau video yang opening dari Ultraman atau lainnya lah ya Cuma disini dipilihnya opening dari si Ultraman Nexus ya Terus, keluarlah ref-nya ya Auto ikutan nyanyi ini sih Nggak mungkin nggak ikutan nyanyi ya Karena memang lagu yang ini ya Opening-nya Ultraman Nexus ini Itu bener-bener bikin kita itu Kalau kalian sekali dengar pasti pengen ikutan nyanyi gitu ya Dan ini pasti dirasain sama kita sebagai suara toko fans lah ya Biasanya sih ya Kayak begini ya Itu ini kan sore-sore gitu Kayak atau pas lagi gabut kan Nggak tau mau ngapain Buka Youtube gitu kan Cari lagu Ultraman atau lagu Kamer Rider Terus diputer Pas sampai di ref-nya Langsung auto ikutan nyanyi gitu guys Oke, kita lanjut Oh, meme selanjutnya ini Aduh, ini fandom Noah Moga aja fandom Noah Kagak ngamuk ya Sorry ya Ini bukan bikinan gue Gue cuma dapet Mimenya ini dari Facebook Jadi disini Dia pakenya scene dari Yang Captain America Sama ini ya Apa tuh romonya Hydra Kalau nggak salah Oke, kita bacain aja lah ya Bro, lu tau Noah Tau banget bro Kenapa emang Dewa kok tidur mulu Lu nggak tau apa-apa Diam aja Maksud lu apa Didiemin ngelunjak Hajar aja bro Sini sih Nantangin fandom Noah Karena memang Noah itu Sering disindir Dia kan dewa Tapi hobinya itu Lebih banyak tidur Karena memang Sebagai seorang dewa Biasanya dia Turun tangannya Kalau misalnya Udah Yang dalam krisis yang besar Dan kemarin Fansnya Noah itu Banyak banget yang berharap Noah itu Balik lagi Di milis TAC Tapi Bisa aja terjadi Untuk TAC selanjutnya Oke Sorry banget Buat yang Pandomen Noah Bukan maksud saya Buat menjelekkan Noah Tapi memang Ini cuma Mim Jadi buat Seru-seruan aja Buat Apa tuh namanya Buat ketawa bareng aja Jangan dibawa serius Ini yang dari episode hari ini Jadi untuk hari minggu kali ini Itu bener-bener Bikin kita Penuh Penuh keceriaan Karena salah satu karakter Yang paling dibenci Itu paling nyebelin Di serialnya Kamen Rider Saber Yaitu si Si Ren Yaitu si Kamen Rider Kenzan Hari ini tuh Digempukin Sama Si Si Kento Atau si Kamen Rider Caliber Sekarang Kalau yang sebelumnya Dia Kamen Rider Espada Jadi Bener-bener Menggambarkan perasaan kita Sebagai seorang Toku Fans Hari ini ya Terutama yang Gak suka sama Si karakternya Ren ini ya Rennya nangis Kitanya ketawa Bener-bener Jahat sih kita ya Oke Kita lanjut Kemin selanjutnya Oke Ini Berhubungan sekali Dengan penengen Gio di RTV ya Oke kita bacakan dulu Ketika Gio tayang di RTV Lihat comeback Para Rider Terdahulunya Padahal ngantuk-ngantuk kan ya Bodoh amat lah ya Itu Rider Terdahulunya Mau balik apa kagak ya Sekali Aura sama Si Sukoyomi keluar Ini matanya langsung Cering gitu ya Langsung auto semangat lagi Ini ayo jujur nih Kalian yang nonton Ini Jio di RTV Pasti rata-rata Ngeliatinnya Si Sukoyomi Sama Aura doang Ini guys ya Pada nyariin waifu doang Biasanya ya Kalau zaman sekarang sih Oke kita lanjut lah ya Tapi jujur aja sih Memang Kehadiran Aura sama Sukoyomi ya Itu menambah Keseruan Di CD Kamerade Gio lah ya Kalau misalnya Para Rider terdahulu Itu yang balik Itu ya Bonus lah gitu ya Tapi ya Yang bikin Selesnya jadi Bening-bening ya Sukoyomi sama Si Aura Oke kita lanjut Oke ini Dari si Kamerade School Saat lu ketemu Temen lu Yang suka minjem duit Tapi pasti Tadi mana hilang Sekarang kita hitung Dosa-dosanya Eh bukan hitung Dosa-dosanya Kita hitung Hutang-hutangmu Jadi memang ya Kalau misalnya Temen yang Suka ngutang itu Agak susah juga sih Kalau udah Nyangkut hutang Gini guys ya Karena biasanya kan Kita nanyain juga Gak enakan gitu ya Kita ngecat Oke bro bro Lu kemarin Masih inget Gak lu minjem duit Gua 25.000 Gitu ya Dia pasti Nyari alasan Gini bro Gue lagi Abis ini Abis itu Abis ini Abis itu Pokoknya Alasnya banyak Tapi karena Serius aja Bisanya kita Ngasih utang Ketemen itu Kalian Mesti siap-siap Ikhlasin lah Itu duitnya Karena Duit itu Susah Diomongin Oke lah Kita move on Dari bagian Utang-utang Gini Gak enak Ngomongin hutang Masa kita harus Bikin Konten yang seria Masa Kalau kita ngomongin Utang pasti bikin Otak kita Adalah Kalau misalnya Kita ngomongin Utang ini Pasti bikinnya Jadi panas lagi Jadi gue jadi Pengen Nagi hutang Oke lah Kita move on dulu Jadi ini Berhubungan sama Bang Egy juga Dan sebelum Gue ini Ngeriaksinya Mim satu ini Juga Gue kemarin Sudah Ngehubungin Bang Egy Forza Juga Buat izin Make Mim ini Untuk Direaction Jadi ini Juga Terkirim Salah satu Subscriber Oke Dan disini Juga ada Asayichan Lagi Ah Manis Banget Oke Disini Kita bacain dulu Ketika Asayi Pergi ke Indonesia Bang Egy Forza Be like Abang OTW Neng Bukan Bang Egy Bang Egy Doang Otw Gue Rasa Fans Jangan Fans Lainnya Gue Bakalan Beli Tiket Buat Hadirin Itu Kedatangannya Si Asayichan Kalau Bener Ke Indonesia Oke Fans Asayi Wajib Kita Lanjut Jadi Sorry Bang Egy Cuma Kemarin Ini Udah Ijin Juga Sama Bang Egy Kalau Saya Nggak Berani Biasa Pakai Bimin Satu Ini Buat Di Reaction Oke Kita Lanjut Oke Ini Bener-bener Menggambarkan Sekali Kondisi Yang Saat Ini Terutama Buat Yang Nonton Sentai Ataupun Power Rangers Kalau Zaman Kita Kecil Ketika Nonton Power Rangers Barang Temen Dulu Dulunya Pokoknya Gue Yang Merah Luh Biru Gue Merah Itu Pasti Rebutannya Warna Merah Yang Nggak Mau Kalah Sama Merah Itu Paling Kuat Paling Keren Zaman Sekarang Yang Pink Cakep Bro Kalau Zaman Sekarang Itu Nonton Sentai Itu Yang Direbut Ini Ranger Pink Sama Ranger Kuning Jadi Yang Dicari Waifu Jangan Kita Yang Udah Gede Yang Masih Ini Masih Bocil Bocil Sekarang Udah Tahu Ini Apa Istilahnya Waifu Waifu Sekarang Jadi Bener Perkembangan Zaman Itu Sudah Berbeda Sekali Dengan Zaman Saya Dulu Oke Kita Lanjut Jadi Ini Memang Bulan Depan Kalau Nggak Sambung Apri Sudah Masuk Bulan Ramadhan Jadi Ini Sengaja Saya Masuk Ini Juga Asal Satu Karya Dari Subscriber Juga Jadi Disini Lu Udah Makan Jathe Takcil Gua Lu Jadi Ultraman Nexus Junius Bluenya Lagi Ngejar Ultraman Ultraman Lagi Seseorang Main Dimakan Aja Biasanya Kalau Di Bulan Ramadhan Ini Bagian Ini Yang Paling Menarik Selain Tarawe Takjil Ini Menurut Saya Bener Takjil Ini Biasanya Cuma Di Bulan Ramadhan Aja Memang Pastinya Jadi Rebutan Cuma Disini Kan Gak Butuh Punya Klock Up Ya Tinggal Klock Aja Gitu Udah Lolos Jadi Junius Bulunya Tapi Boleh Lah Ini Karena Udah Deket Sama Bulan Ramadhan Jadi Bagaimana Buat Teman Udah Mempersiapkan Dirikah Untuk Menyambut Bulan Ramadhan Tahun Ini Oke Kita Lanjut Ini Ada Satu Lagi Memnya Bentar Gua Perbesar Dulu Gambarnya Nanti Gua Oke Jadi Disini Ada Gambar Ultraman Tiga Kemudian Teksnya Disini Dikatakan Pembasmi Kejahatan Penghancur Pemukiman Memang Ini Bener-bener Sebuah Fakta Yang Tidak Bisa Kita Pungkiri Para Ultraman Ini Kalau Kalian Sudah Ngikutin Dari Eranya Ultraman Sampai Sekarang Itu Ultraman Z Kita Hitung Itu Kerusakan Yang Ditimbulkan Sama Ultraman Apalagi Abis Ngancurin Kemana Enggak Ada Tanggungjawab Buat Ganti Rugi Jadi Kalau Kalian Hitung Dari Jaman Ultraman Sampai Jaman Ultraman Z Itu Total Kerugian Negara Jepang Sudah Berapa Ya Karena Buat Perbaiki Gedung Setiap Seris Butuh Dana Berapa Banyak Gitu Berapa Banyak Gedung Sudah Dihancurkan Memang Ya Memang Si Ultraman Ini Kan Ini Bantu Memasui Kejahatan Buat Nalain Para Musuh Atau Monster Yang Datang Invensi Bumi Tapi Secara Tidak Langsung Juga Mereka Ikut Tani Ngancurnya Pemungkinan Penduduk Penduduk Juga Kehilangan Banyak Harta Dan Benda Gitu Apalagi Tidak Tanggungjawab Buat Ganti Rugi Oke Ini Terakhir Jadi Ini Juga Bener Yang Masih Baru Kemarin Jadi Kemarin Di Channel Subur Atau Di Twitter Kalau Itu Kayak Bikin Semacam Pengumuman Yang Mundur Gitu Countdown 3 2 1 Oke Ini Ada Squidward Nih Udah Nyiapin Kursi Ganti Pikir Ya Itu Jangankan Ini Banyak Dari Kalian Bukan Kalian Sih Gue Juga Mikir Kemarin Ges Ini Gimana Ya Kan Dia Kita Lagi Nunggu Ini Kan Apa Pengumuman Untuk Seri Ultraman Trigger Ya Terus Si Pihak Subur Ini Ngumumin Countdown Gitu Jadi Pastinya Mengumumin Gitu Kan Apa Info Atau Wujud Dari Si Ultraman Trigger Gitu Kan Eh Taunya Setelah Countdown Selesai Itu Ternyata Pihak Subur Raya Itu Lagi Apa Namanya Mau Ngerilis Ya Netflix Gitu Tapi Ini Netflix Yang Versi Untuk Si Subur Rayanya Jadi Disitu Bakal Ditayangin Serial Serial Ultraman Sama Kemarin Yang Baru Itu Bisa Disaksikan Itu Serial Si Savenger Gitu Savenger Fag Atau Apa Gitu Lupa Judulnya Itu Bener Bener Bikin Para Fans Langsung Aduh Langsung Ini Pak Semangat Gitu Oke Itu Aja Untuk Reaction Meme Kali Ini Jadi Untuk Bagian Belakang Nanti Kalian Akan Melihat Bagian Honor Rebo Mention Untuk Menampilkan Hasil Dari Karya Meme Yang Sudah Kalian Kirimkan Kesini Atau Kalian Mau Tambahin Kaya Semacam Motor Mark Gitu Juga Boleh Pas Kalian Kirim Meme Oke Tidak Masalah Pokoknya Thank you Bukan Selalu Menunggu Bagian Ini Sesi Reaction Meme Semoga Sesi Reaction Meme Semoga Untuk Boleh Poter Jadi Semoga Untuk Bagian Ini Sesi Reaction Meme Di Channel Itu Bisa Membuahkan Keceriaan Bagi Kalian Semua Dan Kalo Kalian Suka Dengan Video Reaction Meme Jangan Lupa Like Dan Share Videonya Oke Kita Ketemu Lagi Di Next Video Akhir Salam Tunggu Indonesia Adio Terima Tunggu 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 Tunggu